Chan menggambar apa ini ya? Nah, kira-kira kenapa? Chan aja yang melanjutin. Di dalam pasir ada makhluk. Eh, monster itu. Iya, ceritanya tuh. Bunganya di mana? Siramannya ke mana? Penyiram bunga tapi airnya bisa otomatis belok sendiri. Dapatkan ini hanya di Chichen Store. Halo, Pin! Tim Chichen! Kali ini ngapain, Chichen? Ya, akan gambar monster. Ya, di kelas live bersama Pan Chichen. Oke, Tim Chichen. Kita mau mulai. Wah, senang sekali ya, Chan Chichen. Banyak banget ini yang ikutan kelas menggambar. Banyak banget. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita akan menggambar apa, Chin? Kali ini? Monster. Monster. Oke. Monster yang ada di dunia Chichen. Jadi, kita itu pernah membahas monster itu di beberapa buku Chichen ya. Salah satunya, siapa yang punya buku ini? Ini tentang Kesatria Chichen dan Putri Chini. Ini ada karakter monsternya waktu itu. Jadi, Didi menggambar nih. Monsternya matanya berapa, Chin? Tiga. Tiga. Warnanya apa, Chan? Orange. Orange, ya. Jadi, kita kalau bikin monster itu bebas ya. Terserah kalian. Mau warna orange boleh. Mau warna ungu boleh. Kamu suka warna apa, Chin? Pink dan red. Chin tuh suka warna pink dan red. Terus, kita juga membahas monster. Tentang monster itu di sini. Bajak laut dan monster air. Nah, ini kalau ini monsternya itu gambarnya seperti ini. Tuh, monsternya naga air. Wah. Tapi, kali ini kita akan membuat hal yang berbeda. Kita akan membuat sambil bercerita ya. Jadi, ini kita nggak tahu ceritanya gimana. Didi nggak tahu, Achan nggak tahu, Achin nggak tahu. Kalian juga nggak tahu. Dan kita butuh partisipasi kalian ya. Jadi, nanti yang akan disebutkan namanya secara random akan diminta untuk menggambar. Oke. Jadi, ini kita kira-kira butuh sekitar 4 atau 5 gambar ya untuk bisa membuat sebuah cerita. Jadi, silakan siapkan kertas kosong pertama. Oke. Dengan spidol yang besar ya, kalau bisa. Oke. Mari kita share screen lembar gambarnya Didi nih. Nah, kelihatan ya. Tapi, mukanya Didi juga mau dilihatin. Nah. Oke. Wow. Wow. Achan menulis wow. Padahal belum mulai. Oke. Kita mulai dengan gambar pertama. Silakan Achan menggambar. Terserah, Achan. Mau gambar apa? Ini tidak terskrip ya. Ini spontan semuanya. Oke. Achan menggambar apa ini ya? Apa ini? Oktobus atau pisang? Pisang. Oh, pisang. Kulit pisang. Kulit pisang. Apa hubungannya dengan monster? Oke, teman-teman. Coba semuanya menggambar kulit pisang. Silakan menggambar kulit pisang. Apa ini? Jelas ini. Random banget. Random. Kita dimulai dengan cerita yang random. Ajin. Coba lanjutkan, Ajin. Silakan, Ajin. Oh, terserah. Cican aja nih, Cican. Teman-teman, silakan menggambar Cican dan kulit pisang. Apa ini maksudnya? Monsternya di mana ini ya? Ajin menggambar Cican. Teman-teman juga menggambar Cican ya. Silakan menggambar Cican dengan rambut poninya. Nah. Oke. Kita lihat ini karyanya Ajin ya. Coba aku ingin lihat ini karyanya teman-teman. Aku top share dulu. Coba tunjukkan gambarnya. Tim Cican. Mana aku ingin lihat ini. Ada Cican sama. Breaking news, Tomirsa. Giginya Ajin goyang. Jadi susah untuk ngomong. Jadi tolong harap Pak Lom. Ya. Sekarang kita lihat lagi di gambar pertama kita. Oke. Aku share screen dulu. Aku sekarang yang lanjutin ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi ini ada Cican dan kulit pisang. Kira-kira ngapa ini? Jadi kita gambar di sini. Jangan lupa karakter monster yang ada di Cican. Namanya siapa? Monsta. Monsta. Kita coba gambar dengan lengkung seperti ini. Ini caranya Didi kalau gambar monster ya. Jadi dari kepala dulu seperti ini. Lalu hidungnya. Set. Set. Tuh. Ada 4 cekungan. Ada 4 cekungan. Nah ini kira-kira aku bikin ekspresinya kaget ya. Nah. Kaget. Jadi matanya gede. Coba teman-teman gambar mata yang gede-gede ini. Nah ini aku kasih titiknya kecil ya. Liatan ya. Liatan ya. Nah. Lihat. Tuh. Kecil pol. Ini semakin kecil itu semakin kelihatan melotot ya. Kalau kamu cari gambarnya seperti Didi ini. Ini anten cherry ya. Nah berikutnya. Dia itu kaget. Liatan. Mulutnya. Gwet depol ya. Jangan lupa taringnya. Kelihatan dikit. Nah. Terus lidahnya. Coba. Ayo tim Cica menggambar hal yang sama ya. Ini Didi tambahin badannya aku gedein gini. Segini. Terus kalau monster itu ada sisik-sisiknya gini. Oh ya ini bulu bukan sisik. Betul. Direvisi sama sang seniman Ajan. Sekarang kita menggambar tangannya. Jadi dia menunjuk sesuatu. Sedak. Nunjuk dia. Ini. Kulit pisang itu. Kenapa ini? Nah. Kira-kira kenapa. Jangan aja yang melanjutin. Kaget ini ceritanya. Oke. Jadi ini ada sesuatu yang spesial. Dengan kulit pisang yang ada di bawah. Oke. Ini adalah cerita pertama. Kita mulai dari cerita pertama. Coba aku ingin lihat karya-karya. Tunjukkan untuk cerita pertama. Sabrina. Bagus Sabrina. Ruby tuh. Ruby bagus. Inan. Dan Ruby. Coba ambil kertas kosong. Kali ini yang memulai gambar adalah tim Cican yang kita pilih. Ajin yang milik. Kaila. Oh. Kaila dari Depo. Spotlight. Oh. Iya. Apa kabar Kaila? Kaila ya namanya ya? Dari Cibubur. Oke. Kaila. Tolong gambar. Bebas. Terserah. Satu objek aja. Yuk. Terserah. Ini yang akan melanjutkan cerita kita tadi. Kira-kira gambar apa ini? Oh ya kita lihat-lihat. Lihat-lihat. Bunga. Oke. Terima kasih Kaila. Sekarang kita menggambar bunga. Oke Vin silahkan menggambar bunga. Teman semua menggambar bunga. Ya. Dimulai dengan Ajin juga menggambar bunga. Oke ini kita sudah menggambar bunga. Nah sekarang coba Achan lanjutkan gambar ini ya. Tadi ceritanya Cican ketemu kulit pisang. Si monster kaget. Nah di lembar kedua ada bunga. Apa hubungannya? Ayo kita coba membuat sebuah cerita ya ini ya. Ah. Di dalam pasir ada makhluk. Kan monster ya. Iya ceritanya monster. Wah. Semakin menarik. Jangan. Oke coba teman-teman menggambar ada monster di bunga. Ini aku tarik garis lurus ya. Supaya kelihatan tanahnya. Ini aku menggambar menambahin. Jadi disini aku gambar. Jadi gambar kebi itu kalau didi mulai dari mulutnya. Dari lonjong ini. Terus tarik garis. Nah ini mulutnya. Coba adik-adik bikin mulutnya kebi. Lalu kalau kebi itu kan pakai kacamata ya. Nah set. Kacamata. Set. Oke. Nah kalau mulut kayak gini nih. Mulut yang bete ya. Lihat teman mukanya tuh. Set. Tuh. Bete. Dia ini kayaknya disuruh sama ibunya. Nyiram taneman. Nah. Tapi gak mau. Ayo siapa ini yang disuruh ibunya gak mau. Sekarang kita menggambar kebi yang lagi nyiram taneman. Terus ada garis gini ya. Aku bikin beginiannya. Set. Bebi itu bener. Kancing. Nah. Ayo teman-teman. Bisa gak gambar kebi. Lihatlah. Nah sekarang kita gambar tangannya ya. Gambar tangannya. Set. Coba Ajin lanjutin. Gambar tangannya kebi. Nyiram taneman. Bisa gak? Semua gambar bagus loh ya. Jangan ngomong. Itu jelek-jelek. Gak usah. Tidak ada itu peraturan di. Kelasnya Didi. Semua gambar bagus. Ini adalah contoh kalau disuruh ibunya nyiram. Bunganya dimana? Siramannya kemana? Loh ampun. Ini jatuh airnya gak mungkin. Belok. Haduh. Loh. Belok. Loh ampun. Malah gak ada. Cangkir tulisannya belok. Tapi gak apa-apa ya. Tim Cican. Ini imajinasi. Jadi ini ada di tokonya Cican. Jualan penyiram bunga. Tapi airnya bisa otomatis. Belok sendiri. Itu hanya ada di dunia Cican. Oke teman-teman tim Cican. Aku pengen lihat gambarnya kalian. Ini aku stop share dulu. Ayo tunjukkan gambarnya kalian. Akan dilihat sama acan dan acin ini. Oh yang ini. Topi. Bener ini. Topi itu. Kalau ngiram bener. Gak pake belok-belok. Nadia juga sama itu. Siramannya belok. Wess, wess. Wess. Seza bunganya warnanya ungu. Bagus. Adel juga diwarnain. Bagus. Wess. Naya rapi banget. Dan airnya juga sama belok. Zahra itu. Zahra itu. Zahra itu kenapa? Diwarnain. Wess. Kayaknya diwarnain. Bagus. Oke sekarang kita ke lembar ketiga. Kacan yang milih. Siapa yang akan berkontribusi? Siapa ya? Kinanti. Wess. Kinanti dari Garut. Oke Kinanti dari Garut. Aku spotlight. Oke Kinanti di lembar ketiga. Silahkan menggambar bebas. Satu objek saja. Tadi partisipan yang kedua itu gambar bunga. Ayo kamu gambar apa? Jangan bunga lagi loh ya. Coba tunjukkan. Oh sudah. Oke siap. Siap. Oh gambar Cican lagi. Oke semua menggambar kepala Cican. Oke terima kasih Kinanti dari Garut. Sekarang Acin menggambar kepala Cican. Tepuk dulu disini. Oh sudah nih gambar versi Acin kepala Cican. Jadi aku akan mau menggambar kelanjutan dari cerita di halaman pertama tadi. Jadi ini ceritanya langsung dia kayak dimakan dan berubah menjadi kulit pisang. Makanya ini monsternya kaget. Monsternya kaget. Soalnya ini pisang yang memang bisa mengambil tubuh manusia. Nah ini dibikin kaget aja. Wah gitu ya. Aduh. Oke. Jadi monsternya memperingatkan tadi. Cican jangan mendekat ceritanya dia. Itu adalah kulit pisang ajaib. Aduh gimana ini. Gitu ya. Cistanya. Nah ini kebi disini nih. Agak jauh. Nah ini. Kebi disini ya jauh. Ini berarti kita belajar depth of field ya teman-teman. Fork. Kalau belajar gambar tuh ada foreground. Ini kebi dari jauh ya lagi nyiram bunga yang males-malesan. Nah ini si monsternya lagi heboh. Cican lagi jadi monster kulit pisang. Aduh duh. Oke tim Cican aku mau lihat gambarmu di gambar ketiga. Teman-teman masih mengikuti cerita aneh kita ya. Ataya. Terus. Danis. Danis bagus kata Acin. Seruni. Seruni bagus kata Acin. Cherry. Next kita ke empat ya. Ayo Cin pilih lagi Cin. Oke siapa Cin? Cherry. Mana? Oh. Cherry dari Bekasi. Oke. Kita spotlight. Coba menggambar satu objek untuk melanjutkan gambar cerita kita ini. Tapi jangan gambar kepala Cican sama jangan menggambar bunganya. Oh sepeda. Wah. Duh sepeda. Oke. Semua menggambar sepeda. Sekarang Acan giliran yang gambar sepeda. Terima kasih. Cherry. Cican Cian menggambar sepeda. Teman-teman ini benar-benar menantang kita ya. Semakin susah aja ceritanya ini. Apa coba hubungannya sepeda dengan kulit pisan. Terus bunga. Tidak ada kaki. Padahal gak punya kaki. Berarti dia tuh pake angin kayaknya. Oke. Coba adik-adik bikin monster naik sepeda. Monster si bunga tadi ya. Naik sepeda. Masih dilanjutin nih. Dari Mas Acan. Ide nya. Ada Kaby yang kaget. Sampai minum air siraman bunga. Karena kaget dia. Keminum. Keminum. Oke. Ceritanya mereka. Oh ini kasih efek ya. Lihatlah. Set 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 set. Dia tuh langsung kabur. Oh iya. Jangan lupa kasih galiannya bekas tadi tuh. Karena kan dari keluar. Oh gitu. Ini biar kalau istilah gambar tuh continuity. Ini kasih keringetan dikit. Gak apa-apa nih. Biar semakin kaget. Oke. Aku ingin lihat. Karyanya teman-teman. Coba tunjukkan. Wow. Bagus sekali. Kiri. Wow. Yang lain masih gambar. Masih sibuk. Ini ada juga yang sudah selesai. Trudy. Bagus. Jasmine. Bagus. Wih. Faiza. Bagus. Wih. Pokoknya tepuk tangan semua. Oke. Kita hampir mendekati cerita akhir ini. Oke. Berikutnya coba. Oke. Cin. Pilih siapa Cin. Nah. I. Naila. Iya. Naila. Aku at spot lagi. Woh. Keluarga besar itu ada bapaknya. Ada ibunya. Adik-adiknya. Muncul semua. Oke. Naila. Coba gambar. Terserah kamu. Untuk melanjutkan cerita kita. Nah kira-kira ini Naila akan menggambar apa untuk melanjutkan cerita aneh kita. Aku nebanya dia akan menggambar boneka. Apa kira-kira ini? Oh jam. Oke. Semuanya menggambar jam. Oke. Terima kasih ya Naila. Oke Cin. Silahkan menggambar jam. Oke. Gambar jam sudah selesai. Iya. Kita perhatikan akan menggambar Cicang. Wala. Coba nimpi. 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 Kok teriak? Karena lain takut kan. Ngo. Oh. Nimpi terus ngo. Ah gitu ya. Oh iya 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 iya. Matanya satu ke kanan satu ke kiri. Nah ini didinya Kak. Langsung buru-buru ke kamarnya Cian. Eh ke Cian. Cicang. Aku kalau gambar didinya tuh dari hidungnya dulu. Lagi kaget ya. Ini topinya. Topi tidur. Tapi ini dia jatuh. Aduh. Jatuh kenapa? Ternyata ada pisangnya. Tetap ada. Di dunia nyata masih ada pisangnya itu. Nah. Aduh. Yang ini. Aduh. Yang ini. Aduh. Iya. Tepuk tangan untuk cerita aneh kita kali ini. Wajuh ini. Berkat kontribusi kalian. Kita bisa membuat cerita yang menarik sekali. Yang aneh di Acai. Aku mau lihat gambar-gambar teman-teman ini. Coba tunjukkan gambar-gambarnya. Uh ada didinya itu. Kelihatan dari Aira. Naila juga. Uh ini. Warna jamnya pink. Bagus-bagus ya aku. Bangga dengan kalian ini semua. Gambarnya bagus-bagus. Oke kita coba recap. Didi akan dongeng-in ya. Dari awal. Dongeng Cican. Berjudul kulit pisang. Kulit pisang ajaib. Kulit pisang ini. Ajaib. Ajaib. Karena yang tahu ajaibnya itu si Monsta. Itu ajaib. Kata si Monsta. Hah? Aku nggak tahu kalau itu ajaib. Sementara itu di ujung sana. Ada kebi yang disuruh sama ibunya. Nyiram bunga. Tapi dia males-malesan. Akhirnya dia pakai alat penyiram. Yang ada tulisannya belok. Jadi akhirnya itu bisa belok. Tapi dia tidak tahu bahwa yang disiram itu adalah bunga monster. Kembali lagi ke Cican yang ternyata dimakan oleh kulit pisang. Kulit pisangnya menjadi badannya. Monsta semakin kaget. Aduh tolong temanku ini yang baik hati. Kok jadi kulit pisang? Nah. Di waktu yang sama. Kebi juga kaget. Karena bunga yang disiram itu ternyata monster yang bawa sepeda dari bawah tanah. Saking kagetnya. Kebi itu minum air siramannya sendiri. Sampai gagah. Dan terakhir. Ternyata ini semua hanyalah mimpi. Cican jadi kaget. Ternyata. Oh tolong aku mimpi buruk. Mimpi buruk tentang monster. Didinya langsung lari. Dengan ngiler gitu. Eh ada apa? Eh jam 7 pagi masih ngiler. Didinya. Terus ke sandung kulit pisang. Oh. Perjuang banget bagi filter itu. Sebuah cerita yang istimewa. Oke. Tepuk tangan semua. Cerita yang menarik sekali. Terima kasih buat teman-teman. Yang sudah berkontribusi. Membuat cerita bersama ya. Oh ya. Pesen dari Didi adalah. Jangan lupa gambarnya tolong diwarnai. Atau ditambahin gak apa-apa. Nanti share di Instagram. Mention ke Mas Waditya dan mention ke Fan Cican. Oke. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Fan Cican. Jangan lupa mention gambar-gambarnya ke Instagram Fan Cican dan Mas Waditya. Oke. Itu aja dari kita. Terima kasih sudah berpartisipasi. Gambar-gambar kalian bagus-bagus. Hebat-hebat. Sampai jumpa di belajar menggambar di sesi berikutnya. Mas Waditya. Acan. Acim. Acim. Pamit. Bye. Bye. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Burung. Dapatkan boneka Cini dan Cican hanya di Cican Store, bukan yang tengah ya.